Intro Halo teman teman selamat datang kembali di channel hewanku peliharaanku Channel yang akan membahas semua hewan peliharaan Oke teman teman untuk sekarang gue akan review satu kandang baru yang baru kita buat ya Demi ya Tuh Dimas lagi sibuk ngurusin burung gue nih tuh Lagi dibersihin nih Dimas lagi ngebersihin kandang gue ya Kandang burung, kandang burung si Lovebird Tuh Jadi kemarin kita habis buat kandang ya Demi ya Habis buat kandang Jadi kandangnya ini cukup berbeda bukan kandang tikus ataupun kandang burung teman teman Tapi disini gue buat kandangnya itu adalah kandang buat varanus salvator atau biawak air teman teman Nah ini contohnya ada di belakang gue ya Jadi nanti kita akan jelaskan Gimana sih bentuknya si kandang untuk si varanus salvator atau biawak air ini Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ini Dan selamat menikmati channel ini Sampai habis Sampai jumpa di video selanjutnya Oke teman teman Seperti yang gue bilang tadi Jadi kita kemarin habis buat ini ya Demi ya Kandang buat varanus salvator atau biawak air Demi Jadi kalau biawak air ini makanya daging Demi Ya makanya kemarin gue bilang kenapa harus safety Bener 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 safety nih Karena si biawak air ini dia agak agresif nih Kalau awal dateng kayaknya kayak gitu ya Jadi gue belum ada binatangnya sebenarnya Jadi kita buat ini dulu ya Kita buat kandangnya dulu Persiapan Persiapan Nah ini kemarin untuk kandangnya itu bahan dasarnya kayak biasa ya Demi ya Ini dari reng Kemudian untuk apa namanya ini Pintunya dari jendela nih Iya jendela yang udah gak kepake Nah ini bisa dibuka nih Tuh Tuh ya Tuh ya Nah nanti kita lihat dalamnya nih teman teman Cakep ya Nah buatnya ini gampang gak Demi kemarin Demi Lumayan Lumayan ya Jadi gampang-gampang susah Jadi Gampang-gampang susah ya Jadi karena kita buat Ada bugnya ini Nih yang bugnya ini Kita kan buat bugnya ini buat dia berendam sebenarnya Nah tadinya ini mau dipakein lampu Demi Berhubung Berhubung si biawaknya nanti Atau kandangnya nanti ditaruh di luar Jadi nyusul mungkin Demi Buat lampunya Nanti mungkin disini lampunya nih Ya lampunya Nah nanti ini ditaruhnya di luar sini Jadi dia Jadi dia kena matahari nih Matahari ya Bener ya Lepas kena matahari Gak perlu lampu mungkin gitu Tapi buat antisipasi Kalau musim hujan Harus kasih lampu Demi Gitu Mungkin ditengah sini nih Nah bawahnya ini Bawahnya dikasih bonet Jadi nanti pas kita bersihin Demi ya Gak usah Susah-susah Bener gak Bener gak Gak usah-susah Jadi tinggal dipake lampu aja nih Bersihinnya pake air sedikit gitu Jadi sesimpel mungkin Yang ini kita buat Nanti kalau bersihin Harus hati-hati Demi Karena dia kan Predator Jadi kemungkinan agak-agak Bukan galak ya Jadi agak agresif dia Begitu Siap ya Udah siap Ternyata Demi Maksudnya juga udah siap Buat ngerawat nanti disini nih Tuh Kanannya Kanannya aja udah siap Jadi tinggal Diisi biawaknya doang nih Nanti Nah ini bisa buat Satu atau dua Varnus salvator Atau biawak air ya Jadi bisa satu Tumpun dua Kalau baby ya Kalau udah ukuran gede gitu Ukuran 70-80 cm sih Mending sendiri dia Takut berantem Dipisah Dipisah Nah nanti itu tuh kan ada Ada pohon-pohon itu Apa Batang-batang pohon Ini kita dipotongin Buat dia main-main sini Nah ini untuk kawatnya Kita pake kawat biasa Kotak-otak-otak ya Ukuran Setengah sentia nih Jadi Ini Banyak banget nanti ya teman-teman Bisa liat dari deket Ini banyak banget Udara Buat udara dia masuk nih Ya Jadi kita buat Nggak pengap Di Terus Apa lagi ya Mungkin itu aja ya Nih teman-teman bisa liat Untuk Penampakan Atau bentuk Si Kandang Varenosalvator Atau biobak air ini Nah Ini dia Teman-teman Untuk Si Kandang Varenosalvator Nah nanti ya Nah ini bau lihat nih Yang gue bilang tadi Ini baknya nih Ini bisa diangkat tuh Ya Jadi kalau Ada masalah dibersihin ya dem Nah ini Bisa diangkat nih Jadi Disini kan isi air nih nanti nih Tuh Isi air Ini bersihin Ya udah bersihin Pasang lagi Jadi bisa dibongkar Pasang ini ya Air segini aja Ya Nah ini untuk Untuk pintunya yang gue bilang tadi nih Nah ini Ini berasal dari jendela sebenernya Yang gue Daur ulang menjadi Sebuah kandang Nih Ini ada Apa yang disini namanya Knopnya Kemudian ini ada Buat kunci ya Buat kuncinya Terus ini ada Buat Buat ini ya dem Buat nahannya ya Buat nahan Buka dulu dem Nah ini Tahan 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 Bawah terus Bawah 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 Nah Nanti tuh kalau bersihin Diginin aja nih Ya Tapi harus hati-hati ya Takutnya kabur demnya Aduh dalamnya kayak gini tuh Ya Ini papan-papan tuh buat Menganggak atapnya Nah ini Kawat-kawatnya nih Ini ukurannya Satu meter Satu meter Ini Tiga lima nih kesini nih Ke bawahnya Tuh masih ada tulisannya Jadi kemarin Ini Kita yang buat ya dem ya Tutup dem Nah Sip Ini engselnya gue pasang dua Kalau satu takut Hancur Kalau tiga juga Takut kebanyakan Nanti disini tinggal ditulis dem Hewan Tahan piharaan Nama hewannya disini Nanti ditulis Ini masih ada satu lagi tuh Masih ada satu lagi tuh Si jendela tuh Nanti mau buat apa nih Kira-kira nanti dem ya Pokoknya nanti Kita update terus Di video ini Ya Pokoknya gitu aja ya Tuh ya Kandangnya Segini gedenya Oke teman-teman Mungkin cukup sekian Untuk video dari kita Tentang review kandang Taren salvator Atau Biawak Iya Biawak Biawak apa Biawak Biawak air Nanti pokoknya Kalau udah ada binatangnya Kita upload lagi videonya Jadi Nanti kita mau Cari biawak airnya dulu Yang udah siap Kita adopsi Baru nanti kita masukin disini Entah satu ataupun dua Gitu dem ya Oke teman-teman Jangan lupa like, komen, dan subscribe Di bawah ini Dan selalu pantengin channel Hewanku, Piliharaanku Salam dari saya Untuk hewan piharaan Kalian di rumah Dadah dong Dadah